Intro Hari ini seperti biasa, petugas dari tim seksi penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Biat dan Cuketi Pemadia Pabean Jonda dan bekerjasama dengan tim dari Kanwil DJBC Jawa Timur 1 melakukan tugas rutin kegiatan pengawasan dan pemeriksaan atas sarana pengangkut, awak sarana pengangkut, dan penumpang beserta barang bawaannya. Terima kasih telah menonton! Kemudian dari kegiatan tersebut berdasarkan hasil pencitraan image X-ray dan pelacakan dari unit K9 Kanwil DJBC Jawa Timur 1 ditemukan salah satu bagasi penumpang berupa Koport Hardcase. Ternyata Koport tersebut diambil oleh seorang warga negara asing. Dan selanjutnya penumpang dan barang bawaan tersebut saat melawati X-ray untuk proses clearance ke Pabeanan kami ambil untuk kami bawa ke ruang pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, para penumpang diketahui bahwa penumpang yang berdaya inisial AT seorang warga negara Belanda yang melakukan perjalanan dari Belanda menuju Indonesia melalui Singapura. Kemudian kami lakukan juga pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang berupa satu kemasan pasir kucing yang disimpan di dalam koper barang bawaannya. Dari hasil analis awal, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bawaan tersebut karena diduga barang bawaan tersebut merupakan NPP. Terima kasih telah menonton! ini ada penumpang dari Belanda. Kebetulan, kewarga negara Belanda juga naik pesawat Singapura dan alih. Ini ada penumpang dari Belanda dan kebetulan keluarga negara juga Belanda. Dia naik pesawat Singapura dan alih. Dari image X-ray dan melakukan sebuah pesawat Belanda. Bukan pemeriksaan ditemukan, ada satu bungkus yang diduga itu ekstasi dalam bentuk serbuk. Berdasarkan hal silawancara terhadap tersangka ini, diakui bahwa dia akan dijemput oleh salah seorang temannya di luar. Sehingga kami kemudian tim dari P2 Juanda bekerjasama dengan tim dari Kanwil DJBCJ Tim 1, menyusun strategi untuk melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap tersangka. Kemudian kami lakukan pengembangan lebih lanjut, proses kontrol dari Ferry, yang kami lakukan yang tidak sama dengan teman-teman dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur 1, di mana kami biarkan proses seperti biasanya, tersangka melakukan proses clearance, keluar dari ruang kedatangan menuju parkir, teman-teman lakukan pengintaian, dan saat bertemu, kami harus pastikan dulu bahwa telah terjadi kegiatan serah terima barang atas barang yang dibawa oleh tersangka AT tersebut. Jadi, kita tunggu sampai transaksinya ini terjadi bertukaran-tukaran. Bro, siap bro? Sudah mulai gerak, bro? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dapat informasi kemungkinan besar ini isinya uang, cuma untuk memastikan bahwa ini isinya uang berapa, kita nanti lakukan pengecekan. Dari hasil pengembangan, kami dapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar 2 miliar rupiah yang akan digunakan sebagai pembayaran atas barang yang dibawa oleh tersangka ATIS tersebut. Sebagai tindak lanjut dari proses penegahan dan penangkapan yang kami lakukan ini, atas penanganan perkara, kemudian kami limpahkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Terima kasih.